Oh Halo teman-teman semuanya Selamat datang kembali di YouTube channel Yuki game bersama saya Yuki tapi bukan Yuki Kato ya Oke pada kesempatan kali ini kita bakal melanjutkan lagi untuk bermain game Pokemon unitnya dan di video kali ini aneh cuma mau ngasih tutorial kepada kalian semua bagaimana sih cara mengkaitkan akun di game Pokemon unit ini maupun cara ganti akunnya ya teman-teman nah disini yang wajib kalian tahu kalian itu harus login dulu bukan login ya maksudnya harus masuk ke dalam gamenya terlebih dahulu nah nanti kalau udah masuk ke dalam screen kayak gini kalian pencet aja di tab screen ini ya Oke kalian pencet lalu kalian tunggu dulu ya jangan sampai kalian start ke dalam gamenya atau masuk ke dalam gamenya ya bentar kita tunggu dulu sampai loadingnya selesai Oke nah disini kalian close aja ya close Oke kita tunggu dulu bentar masih loading nah di bagian sini teman-teman kalau kalian lihat di bagian atas pojok sebelah kanan ya itu ada tulisannya lockout nah kalian pencet aja di bagian lockout itu jangan kalian start ya jangan kalian start kalian pencet aja di bagian lockout nah kayak gini ya bentar Oke lockout nah nanti teman-teman disini kalian bisa ganti akun mulai dari Nintendo Pokemon Trainer Club lalu Facebook maupun Google ya terserah kalian mau ganti yang mana akunnya kalian aja kalian mau reroll ya Nah disini Ane pengen ganti akun Google Ane yang satunya ke akun Google yang lainnya ya teman-teman bentar ya Ane skip ya Oke teman-teman disini Ane udah ganti akunnya ya dan nanti ada tulisan kayak gini ya create new save data n start the game kalian pencet aja yang di bagian oke oke nanti bakal eh kepake akunnya ya yang akun baru tadi ya Oke kita start Oke bentar nah disini teman-teman kan akunnya baru jadi disini kalian harus tutorial terlebih dahulu ya Oke kita isi nama dulu namanya apa ya eh Bapak Bapak Supri coba gini ya Bapak supri ya jangan deh peternak lili aja peternak lili nah ini deh kebangsaan namanya ya oke kita oke bentar kita tunggu dulu nah disini seperti biasa ya kalian tutorial terlebih dahulu karena akunnya masih baru ya karena akunnya masih baru Ane skip dulu ya bentar ya untuk tutorialnya kita nanti masuk ke bagian kaitkan akunnya gimana ya Oke teman-teman disini untuk tutorialnya udah diselesaikan ya langsung aja kalian masuk ke bagian profil kalian pencet aja di bagian pojok giri ya kalian pencet terus kalian Scroll ke bagian bawah kalian cer kalian cari yang namanya setting ya settingan kalian pencet Oke terus kalian pencet di bagian akun setting ya akun setting nah disini temen-temen kalian itu pencet aja ya kalau kalian pengen ngaitkan akun melalui Nintendo akun atau Pokemon Trainer Club atau bahkan Facebook maupun Google kalian pencet aja ya di bagian situ nanti otomatis eh kalian itu akan dikaitkan ke akunnya ya kalian harus isi ID sama Gmail nya ya kayak gitu ya Nah disini semisal ya Ane pengen ngaitkan akunnya ke bagian Facebook nih ke bagian Facebook kita pencet lalu link with Facebook Oke kita pencet Oke ya kita tunggu dulu nah nanti teman-teman kalau semisal kalian akunnya itu udah udah dikaitkan eh ke akun yang satunya yang akun yang sebelumnya ya itu nggak bisa ya nggak bisa ya jadi hanya sebatas satu kali untuk kaitkan akunnya jadi kalian itu harus ganti eh Gmail nya bukan email ya maksudnya emailnya di bagian Facebook yang tadi ke email yang baru ya terus kalian kaitkan lagi ke dalam gamenya kayak gini tadi ya Nah seperti itu teman-teman kalian bisa kaitkan akunnya melalui Nintendo Pokemon Trainer Club lalu Facebook maupun Google ya Baiklah teman-teman semuanya mungkin untuk video tutorialnya sampai sini dulu ya intinya kalau kalian pengen kaitkan akun itu kalian pencet di bagian profil terus kalian masuk ke bagian akun settingnya ya akun setting nah nanti kalian itu bisa kaitkan akunnya ya maupun kalau kalian pengen re-roll itu bisa kayak tadi ya kalian lockout aja di bagian tampilan layar nanti bisa kalian ganti ya akunnya ya Oke mungkin sampai sini dulu semoga bermanfaat dan jangan lupa kalian share ke teman-teman kalian agar sama-sama bermanfaat ya pastinya saya pamit undur diri dulu sampai jumpa di konten berikutnya bye bye video selamat menikmati